Kelima puluh tiga, prajurit terbaik bangsa ini kemudian bugur karena terjadi adanya kedaruratan saat proses tenggelamnya dari kapal selam Kairinangga 48. Kepala tersebut terbelah menjadi tiga bagian dan ditemukan di kedalaman 838 meter. Pada kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan arahan Ibu Ketua Mempede Perjuangan agar kader-kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia bergotong royong menyumbangkan dana yang akan dikoordinir oleh DPP PD Perjuangan untuk melanjutkan studi atau pendidikan bagi putra-putri da'al marhum yang bugur dalam peristiwa ini. Sampai lulus tingkat S1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!